Bok, ini ponsel mbok sudah saya ganti dengan nomor sim card baru, kenapa sih gak mau ganti ponsel saja sekalian, biar bisa telepon yang ada gambarnya, ucapku pada mbok Darmi, seusai pulang kerja. Aduh, Pak Amran ini kayak gak tau orang kaptek macam saya, biar jadul gini ponsel ini menjadi barang kenang-kenangan dari almarhum suami saya dulu, terang mbok Darmi. Ya sudah kalau begitu, tapi sekarang bagaimana dengan perasaan mbok, tanyaku kemudian. Jauh lebih tenang, Pak, dan gak terganggu lagi saat sedang bekerja, jawabnya antusias. Padahal, kalau dia bisa sedikit berpikir maju, tinggal blokir atau matikan teleponnya saja, langsung beres. Lagi-lagi aku harus sedikit mengerti dengannya, yang sedikit kurang paham dengan kecanggihan teknologi terkini. Sayang, kamu udah pulang? Mau mandi dulu atau mau makan aja? Mbok Darmi udah masakin menu kesukaanmu lho, ucap Sarah, yang tiba-tiba saja muncul dari lantai atas. Bentar, aku pengen mendaratkan pantai dulu. Makan dan mandinya nanti saja, ucapku dengan sedikit senyum simpul. Kalau gitu, saya pamit dulu ya, Pak. Mau menyiram tanaman di depan? Oh iya, makasih banyak sekali lagi atas bantuan bapak mengurus ponsel ini. Ucap Mbok Darmi. Wajah bersari langsung nampak jelas dari rautnya. Sama-sama Mbok, aku juga ikut senang lho. Itu tanda-tanya Mbok bisa nyaman bekerja tanpa tekanan dan gangguan. Oh iya, tadi aku dapat info dari teman kantor. Katanya Anton udah ditangkap di tempat bersembunyiannya. Terangsara. Benarkah itu, Bu? Alhamdulillah, semoga kali ini bisa membuatnya cerah dan berintropeksi diri. Karena kelakuannya banyak orang yang jadi korban. Ucap Mbok Darmi. Ia yang pamit pergi seketika langsung diam mendengar penjelasan Sarah. Iya, semoga saja Mbok. Saya cuma khawatir jika ia malah memiliki rasa dendam tak terkira. Dan lebih parah lagi menganggap orang lain sebagai penyebabnya. Ucap Sarah. Sudahlah sayang, kamu jangan berpikir yang tidak-tidak. Semua bakal baik-baik saja kok. Ucapku, berusaha menenangkan perasaan Sarah. Iya, benar kata bapak. Setahu saya, Anton itu orangnya enggak pendendam. Ibu Mbok Darmi. Ya sudah sayang, temani aku ke atas buat mandi yuk. Biar lebih segar kembali ini badan. Ucapku, berusaha mengalihkan obrolan. Aku tak ingin jika terus membahas Anton. Membuat Sarah berpikir yang tidak-tidak. Bagaimanapun juga, aku harus tetap bisa menjaga perasaan Sarah. Agar tetap rileks dan happy. Meski tak bisa, aku pungkiri. Jika rasa khawatir itu pasti ada. Bergegas, ku tuntun tangan Sarah menuju lantai atas. Dengan sikapnya, ia menyiapkan handuk mandi dan juga baju kantiku. Tak lupa air hangat juga telah tersedia. Jika begini, aku bisa berlama-lama berendam dalam batu. Sayang, kamu ngantuk ya? Sahabaku saat selesai mandi. Enggaklah, siapa bilang. Aku tuh cuma bosan aja. Nungguin kamu mandi lama banget. Kalau salah, beralibi. Iya, iya, maaf. Kalau gitu, kita turun buat makan yuk. Aku yakin bumil satu ini pasti udah nahan lapar dari tadi kan. Ajakku sambil sedikit menggodanya. Itu tahu. Yaudah, ayo buruan. Ucap Sarah antusias. Kembali kami menuruni tangga menuju lantai bawah. Dan benar saja. Di meja makan telah terhidang menu sajian kesukaanku. Dari udang saus padang, kurami goreng, hingga cakangkung terhidang di sana. Dan yang bikin aku tambah terkejut lagi. Ada petai goreng dan sambal sebagai teman makannya. Wah, luar biasa. Kenapa bisa semua menu ini makanan favoritku? Tanyaku sedikit eran. Kulirik bok darmi yang hanya tersenyum simpul dan seolah tak mendengarnya. Sayang, tahu gak? Ini semua inisiatif bok darmi. Karena kamu sudah membantunya. Terang Sarah antusias. Benar pak. Anggap saja sebagai ujapan rasa terima kasih saya. Dan semoga saja pas dan sesuai dengan lidah pak amran. Ibu bok darmi penuharap. Tenang bok. Soal makan saya gak terlalu rewel kok. Yaudah, kita makan bareng-bareng ya. Bungkasku mengakhiri obrolan. Kini di basahatnya, ku cicipi semua menu yang menjadi kesukaanku. Dari tampilan sih menggiurkan. Dan rasanya ternyata sesuai ekspetasiku. Sedap dan pasti lidahku. Benar-benar tak salah pilih pembantu nih. Enak banget bok. Enggak kalah loh dengan masakan restoran. Pujiku diselah-selah makan. Benar itu bok. Kenapa enggak buka rumah makan saja sih? Ibu Sarah. Sebenarnya, dulu saya pernah punya usaha masakan. Ya, tapi semua itu hancur dan bangkrut. Gara-gara kaum belok satu itu. Mau coba enggak kesel kok tapi ya susah ya bu. Terang bok Darmi. Aku yakin orang yang dimaksud pasti Anton. Mbok yang sabar. Akan selalu ada hikmah dibalik semua itu. Jangan dibikirin lagi ya mbok. Anggap saja kami ini keluarga baru mbok saat ini. Pintas Sarah. Makasih pak, bu. Kalian hadir pak malaikat di hidup saya. Ucap mbok Darmi berkaca-kaca. Tampak sekali, ia terlihat begitu haru. Mbok bisa saja kalau ngomong. Udah, habisin dulu makannya, pintaku. Tok, tok. Siapa yang datang? Liriku diseloselamakan. Bi, biar saya yang buka pak. Bapak dan ibu lanjut makan saja. Ucap bok Darmi. Udah, biar saya yang buka. Kalian berdua selesaikan dulu aja makannya, pintaku. Bergegas aku langsung menuju pintu utama rumah ini. Sebenarnya aku sedikit was-was juga. Tapi perasaanku berangsur lega saat mengingat Anton sudah kembali tertangkap. Sebagai pria, aku harus bernyali kuat. Itu juga yang nantinya bakal kucontohkan pada malaikat kecilku gelak. Iya, siapa? Ucapku. Seraya membuka pintu. Namun mata ini langsung berbinar. Saat melihat dua orang yang berdiri tepat di depan pintu. Surprise, teriak Bu Maisa dengan gaya jarianya. Bapak, ibu, kok kesini gak ngabarin dulu? Mari, mari, silahkan masuk. Ajakku pada keduanya. Untung saja rumah ini selalu rapi, jadi aku tidak kehilangan muka di depan atasanku sendiri. Ya, namanya juga surprise. Pasti gak bilang-bilang dong ucap bos besar sambil terkeke. Eh, Amran. Bu Mil kemana? Aku kangen banget tau. Ucap Bu Maisa. Ada kok, Bu. Kalau kangen kan tinggal telepon saja. Biar saya ajak Sarah main kesana. Ucapku sedikit sungkan. Aduh, Amran. Kayak gak tau atasanmu aja. Dari tadi udah merengek terus. Dan gak bisa dineko. Kelu bos besar. Hehehe. Bapak bisa aja. Yaudah. Bentar. Saya panggilkan dulu ya. Pamitku pada keduanya. Bergegas aku kembali menuju meja makan. Kedua wanita penghuni rumah ini sepertinya sudah selesai dengan sesi makannya. Dan makanan rupanya masih cukup banyak dan bisa buat menjamu tamu spesial kali ini. Mbok, tolong tambahin nasinya lagi ya. Dan kalau lauk-lauk pelengkapnya masih tambahkan juga sekalian. Pintaku pada wanita parubaya itu. Loh, sayang. Kamu mau makan lagi? Terus, yang datang tadi siapa? Tanya Sarah. Sarah yang mengelap sudut bibirnya dengan tisu. Ada bos besar dan Bu Meisa di depan. Ayo buruan kesana. Ajakku pada Sarah. Hah? Yang benar? Kok gak bilang-bilang sih? PTW, aku masih cantik gak? Tanya Sarah. Dengan sedikit memajukan wajahnya. Udah. Istriku selalu cantik kok. Sekarang ayo buruan kita keluar. Mbok, jangan lupa minumnya teh hangat tanpa gula dua ya. Ucapku sebelum berlalu. Kulirik Mbok Darmi memberikan anggukan kecil padaku. Seakan belum puas dengan jawaban yang aku berikan, Sarah sempat-sempatnya berkaca di atas wastafel. Baru setelah memastikan tampilannya oke, mengikuti langkahku ke ruang tamu. Wah, Bu Meisa, kok kesini gak bilang-bilang sih? Rajuk Sarah di depan istri atasanku. Kalau aku bilang, gak jadi surprise dong, Sarah. Gimana nih, Bu Mil? Kandungannya sehat kan? Tanya Bu Meisa. Ia langsung mengusap barut Sarah yang masih terlihat rata. Alhamdulillah, Bu sehat. Meski terkadang, ia bosen di rumah terus. Jawab Sarah. Ih, jadi ngiri deh. Doain, cepat nular ke aku ya. Biar rumah juga gak terasa sepi. Ucap Bu Meisa penwarap. Itu pasti, Bu. Tanpa Ibu minta sekalipun, pasti saya doakan. Ucap Sarah. Dengan sanyo mengembang. Oh iya, Am. Gimana pekerjaan kantor? Semuanya lancar dan masih bisa dihandle, bukan? Tanya pos besar padaku. Ya, tentu saja. Dan Alhamdulillah, Pak. Ya, namanya kerja tim harus bisa saling melengkapi. Jawabku sekenanya. Pak, Bu. Silahkan diminum. Ujar Mbok Darmi. Seraya meletakkan dua jangkir minuman pada tamuku kali ini. Terima kasih, Bu. Ini siapa? Pemantu baru kalian ya? Tanya Bu Meisa. Iya, Bu. Benar sekali. Dan ternyata, Mbok Darmi ini adalah ibu angkat Anton. Terangku pada pos besar. Ya, Tuhan. Bisa serba kebetulan ya. Dunia ini serasa sempit sekali. Ucap takjub Bu Meisa. Iya, Pak. Bu. Dan saya cukup menyesal. Sempat membesarkan Anton. Ia sama sekali tak bisa menghargai saya. Oh, iya. Makanannya sudah siap. Mari langsung saja ke dalam. Ajak Mbok Darmi tanpa ku beri kode. Waduh, kok jadi merepotkan kayak gini ya. Ucap bos besar sedikit sungkan. Enggak repot kok, Pak. Ini serba kebetulan juga. Mbok Darmi masak banyak buat syukuran karena Anton akhirnya bisa ditangkap lagi. Tarang-sarang. Ya udah deh, kalau begitu. Tentu saja kami tidak bisa menolak. Hmm, kita kebetulan juga belum makan. Ucap bos besar tanpa rasa sungkan. Ih, Papa. Malu-maluin aja. Cipir Bu Meisa. Udah, udah. Gak apa-apa. Mari, Pak. Bu. Saya antar ke meja makan. Pungkasku. Mengakhiri obrolan yang tak berkesudahan. Dan aku merasa tersanjung. Saat berkali-kali mereka memuji masakan yang kami sajikan. Meski itu bukan masakan Sarah. Tapi paling tidak, lidah atasanku rupanya bisa juga menerima hasil buah tangan Mbok Darmi. Kami berempat ngobrol banyak. Tentu saja obrolan ringan tanpa membahas urusan pekerjaan. Sebelum pulang, Bu Meisa memberikan Sarah sebuah pinggisan. Sebagai kado ujapan selamat atas kehamilan Sarah. Benar-benar apresiasi yang luar biasa dari mereka. Bersambung. Bersambung.